Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah, mengalahkannya dengan kesopanan. Manusia yang berakal adalah, manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Orang yang paling aku sukai adalah, dia yang menunjukkan kesalahanku. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi, aku berkali-kali menyesali bicaraku. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah dalam keadaan tenang dan sabar. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Suatu ilmu pengetahuan, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Ilmu itu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu. Sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya.